Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ini saya mau bikin video masalah kelistrikan ya jadi ya ini ada masalah ya ada kendala jadi ini mobil baru ditarik ya bodo direk sama supirnya dibawa ke bengkel ya kesini ya jadi minta dibenerin katanya kemarin tuh mobilnya tuh mogok ya jadi gak bisa hidup jadi sekaya masuk angin ya dia udah sempat ganti saringan bahan bakar ya atas bawah diganti udah dipompa udah bagus naiknya tetep gak mau nyala ngemuh hidup ya mesinnya terus lampu juga mati lampu besar ya lampu halogen tuh lampu besar yang pendek yang jauh tuh yang dim juga mati untuk lampu sen lampu tile ya lampu kotak lampu seri tuh nyala tuh untuk lampu seri ya tuh nyala ya lampu jauhnya tuh gak nyala dim juga gak nyala dia dimnya juga gak nyala lampu sen normal lampu hasat juga normal ya tapi lampu dim lampu jauh ya mati lampu pendek jauh juga mati tuh yang nyala cuma lampu kecil ya lampu seri nih ini lampu seri yang nyala ya lampu besar lampu dim lampu pendek mati ini saya mati dulu terus nanti ya saya coba hidupin kalau di lubin kayak gini nih kayak masuk angin tuh tapi gak mau tuh tadi ya udah saya sempet cek ya sekringnya bagus ya gak ada yang putus tadi saya lepasin gak ada yang putus relaynya juga bagus ya itu kan ada relaynya ya restator ada bagus sekring lampu jauh lampu dim juga gak putus ya tadi sudah ada saya lepasin ya gak ada yang putus nah biasanya kalau misalkan untuk lampu dim ya gak nyala atau lampu pendeknya lampu besar pendek atau yang jauh gak nyala terus stator juga kayak masuk angin ini disini ya ini akan saya tunjukkan kita buka aja nih soalnya saya udah sering ngerjain ya kemungkinan disini penyapapannya nah disini kan ada tempat seking ya seking utama nih disini ya nanti kita buka dulu ya sekingnya ini di belakang sepakbor ya kan ada tempat seking utama ini aja tiga ya satu dua tiga misalkan ya mobil disetak kayak masuk angin gak bisa hidup terus lampu halogennya lampu besarnya mati ini disini nih yang nomor tiga nih tampil tajam nih nanti kita liat nih nanti kita liat nih sekiannya kita liat nih itu kan putus ya ini saya coba buka nih ini bisa t угled ini bisa di buka pro ini bisa di buka pro menang-ngang kerja melalui tapi ninguém melakukan ini ini masing up asum nah itu kan putus nih ini ya mau saya jelasin disini ada penunjuknya nih ini kan tempat shakering disini ada gambar shakeringnya ini udah hilang ini biar lebih jelas nah ini kan shakeringnya 1,2,3 nanti saya gambarnya disini soalnya ini gak ada nih udah hilang nah ini shakering ini 120 ampere ya ini shakering lagi shakering shakering nah ini ini yang nomor 3 nih ya yang tadi putus ini 30 ampere nih ini 60 ini 60 kalau misalkan ya si starter gak bisa hidup lampu besar jauh pendek mati ini liat nih yang paling bawah ya ini shakering ini terus untuk yang yang atasnya ya ini 60 ampere nah ini misalkan lampu tile ya atau lampu kotak atau lampu seri atau lampu sen lampu kabut mati ini disini nih tapi kalau misalkan lampu seri aja yang mati biasanya kerusakan shakering atas atau cuman lampu kabut itu juga di atas kan fog lamp itu lampu kabut tapi kalau misalkan barang-barang ya rombongan ya misalkan lampu seri lampu sen lampu kabut fog lamp mati ini disini ya terus yang atas nih ini kalau misalkan RFM mati ya RFM mati terus dikontak ya dikontak tuh gak bisa ya pokoknya kalau dikontak sama sekali gak ada indikator yang nyala nih disini nih yang paling atas nih ya yang paling atas itu misalkan RFM-nya mati terus kontak gak ada sama sekali ya gak bisa hidup terus indikator juga mati semua ini yang nomor yang paling atas dan nomor dua misalkan sen mati kota mati lampu seri mati ya atau lampu kecil terus lampu kabut atau fog lamp mati ini disini nomor dua dan nomor tiga nih ini ya ini tadi yang putus nih itu misalkan stator kayak masuk angin terus lampu besar pendek atau lampu jauhnya yang dim mati ini disini ya misalkan ini kan harus beli misalkan pas malam hari pas posisi hujan gak ada toko sepat yang buka biasa kalin ya nanti ya bisa di jemper nih kita nyari kabel kabel terabut ya tapi ini buat sementara ya jangan sementahun jadi buat sementara nanti kalau udah nemu toko buka diganti jangan di jemper terus kita ambil satu aja cukup nih kalau yang paling yang lembut banget dua ya ini kan 30 ampere bisa masukkan dari sini atau dari sini nih ini di jemper dulu ya buat sementara misalkan gak ada gantinya kita pasang lagi kita pasang lagi kita pasang aja ya ini jangan tutup dulu nanti buat nyoba barangkali belum bisa ya pertama saya coba lampu dimnya dulu coba ini lampu dim nih tuh udah bisa kan ya tuh ini lampu kecilnya tuh nyala ya lampu jauh tuh udah nyala depannya tuh lampu jauh lampu dim ini saya coba ya tuh nyala ya tuh ya tuh lampu sen nah nah sekarang ya lampu dimnya udah bisa lampu besarnya pendek juga udah bisa ya samatin dulu saya coba hidupin nih hidupin mesinnya takutnya masuk gigi takut masuk gigi tuh kan langsung ya tuh langsung jauh langsung jauh langsung jauh langsung jauh ya selamatin dulu kenal boner kayak bocok kenal potnya selamatin ya nah ini kan udah jadi ya mau usah terangin dikit lagi ya misalkan ya ini kan sekering utama ada tiga nih ada empat yang satu yang depan ya tuh yang utama banget tuh yang 120A tuh ya disini nih yang paling atas misalkan ya RPM mati RPM mati ya terus disamping RPM mati terus starter ya atau indikatornya mati semua sama sekali gak bisa hidup kalau tadi kan bisa hidup cuma kayak masuk angin ya kalau sama sekali gak bisa hidup sama RPM mati semua nah ini yang ini ya yang nomor satu nih dan untuk nomor dua misalkan ya lampu sen mati lampu hasad mati terus lampu kecil ya lampu seri juga mati terus lampu kabut voklam mati ini disini aja nih jadi kan gak mungkin ya untuk yang atasnya mati soalnya kalau yang atas secringnya cuma biasanya untuk secring hasad ya sama sen sama terus lampu kabut masing-masing lampu kecil masing-masing tapi kalau misalnya ketiga lampunya mati semua itu ini disini yang nomor dua terus kalau yang paling bawah itu yang misalkan si starter gak bisa hidup ya kayak masuk angin terus lampu besar juga mati ini yang paling bawah tapi kalau misalkan di starter kayak masuk angin bisa hidup terus lampunya halogennya lampu besarnya nyala bukan ini berarti di atas ya itu ada relaynya ada terus ada secringnya bisa relay yang rusak bisa jika supinya yang putus ini tadi ya udah bener ya cuma di-jamper yang penting nanti kalau udah ada nemuin toko buka ya diganti ya jangan di-jamper terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nanti biar supirnya beli ini